Sebuah video menayangkan Sungai Citarum kembali tercemar sampah setelah beberapa hari dibersihkan beredar viral di media sosial. Belakangan, Sungai Citarum tercemar tengah menjadi sorotan masyarakat luas setelah videonya dibagikan oleh grup Pandawara. Khususnya, aliran sungai yang berlokasi di kawasan jembatan Babakan Sapan, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah pun langsung turun tangan dalam membersihkan kawasan tersebut. Baru beberapa hari dibersihkan, kawasan Sungai Citarum itu kembali tercemar sampah. Seorang warganet pun merekamnya dan mengonggahnya melalui akun TikTok ad Padang Manis. Dalam videonya, terlihat aliran Sungai Citarum yang dipenuhi oleh sampah. Sampah-sampah tersebut terlihat mengapung di atas permukaan sungai hingga airnya tidak terlihat. Hingga artikel ini ditulis, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak 10 juta kali. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperpanjang waktu pengangkutan sampah dari Sungai Citarum hingga 1,5 bulan ke depan. Perpanjangan waktu pembersihan Sungai Citarum ini dilakukan untuk membersihkan sungai dari sampah-sampah lama yang naik ke permukaan dan sampah baru yang bermunculan. Terima kasih telah menonton!